bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di ini kita akan melakukan unboxing untuk TWS dari akome ini adalah TWS akome q1 bagi kalian yang berguna pada produk ini bisa langsung aja tetep layar dan cek di link deskripsi pada video ini dan langsung aja kalian bisa langsung check out sedangkan kadang-kadang bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapat video terbaru dari e-mail sosial dukung terus e-mail sosial sampai 100.000 subscriber lebih atau 100.000 followers lebih and enjoy the video nah disini kalian bisa lihat untuk kemasannya ya masih tersegor rapih ya ya kalau bisa lihat masih sangat rapi sekali ya ini kita buka dulu untuk plastik pelindungnya oke nice ini adalah ke akome q1 disini bluetooth 5.3 ya dengan sini ada device-nya yang kalian bisa kita lihat dengan packagingnya yang berwarna biru ah biru muda lalu disini ada modelnya q1 through wireless telepon sami sampingnya polos tidak ada apa-apa hanya unitnya ya tanpa nampakan unitnya dan di belakang disini ada fitur unggulannya ya di sini ada noise cancelling ya terus bluetooth 5.3 rancenya sampai 10 meter eh terus waktu penggunaannya sampai 22 jam terus disini aduk untuk charging portnya type-c maksimal chargingnya maksimal 2 jam itu untuk sififikasi detailnya dan disini adalah eh mengunggulkan keunggulannya salah satunya adalah di tokonya itu INC ya jadi ke meridus untuk suara ketika kita sedang menggunakannya nanti kita coba bagaimanakah kemampuannya sekarang kita buka aja disini untuk boxnya oke kita coba ya oke terpisah ya dari boxnya di sini kita lihat dulu sih plastik sini perlengkapannya ada kartu garansi kemudian sini ada buku panduan dan disini ada charging type-nya port type-c itu USB 2 oke kemudian disini ada unitnya akan bisa lihat unitnya seperti ini kita bisa buka aja ini berbentuk kotak gitu ya kita taruh dan disini ada sih TWS-nya ini TWS-nya ya dan ya ini adalah solusi dipakai penjualan yang disertakan oleh si TWS akome qpoch q1 rapikan dulu seluruh paket isi penjualannya dan nanti kita lebih fokus ke bagian si TWS akome q1 oke setelah kita merapikan seluruh isi paket penjualan yang ada di TWS akome q1 q1 di sini kalian bisa lihat untuk TWS-nya dipakai penjualan terpisah dengan pochnya ya jadi berada di luar dan ini untuk TWS-nya ya berwarna hitam tidak senada dengan si pochnya oke ini untuk pochnya ya di sini pochnya ringan banget guys jadi benar-benar ringan ya ini nice dan ini tetap nyaman digenggam dan bisa kita diletakkan baik itu di sangkut celana atau baju kalian dan disini berbentuk kotak ya kotak dengan sisi-sisinya rounded terus di sini bentuknya itu dia agak nimbul ya jadi menimbul ke depan terus di sini ada dua sisinya ditelapisi dengan list lagi ya dan ini warnanya ini warna seperti warna silver tapi warnanya itu gradasi itu ini kalau kena hari berbagai sisi bisa seperti hitam abu-abu atau juga bisa lebih ke biru ya itu terus disini hanya ada tulisan akome dan disini ada LED indicator untuk charging terus di bagian bawah ada USB type C hanya itu aja di bagian belakang polos dan semua sisinya juga polos nice dan ketika kita buka ya di sini dalamnya berwarna hitam ya ada yang bagian glossy ada yang bagian doff disini ada keterangan ini R dan ini L dan di dalam ini ada semacam keterangan untuk modelnya ya di bagian dalam seperti itu dan ini engselnya nah ini bagus ya engselnya dia tuh seakan-akan nyatu dengan si pouch ini bagus banget alangkah baiknya untuk TWS-TWS lain ya seperti ini ya jadi tidak terlihat untuk engselnya gitu nih desainnya bagus banget ya terus kemudian kita ke bagian si TWS nya nah TWS ini berbeda ya kalau lu pouchnya itu berwarna silver atau seperti biru biru donker dan dia berwarna hitam untuk pouchnya ini aneh banget ya baru kita nemuin berwarna hitam hitam glossy di sini untuk sini ada keterangan di bagian pala atasnya ini untuk speaker ini bagian R lalu disini ada logonya akomi dan disini ada untuk helen indicator ya sekaligus juga untuk mic dan dibawahnya untuk ada charging ya begitu juga di bagian satunya juga sama yang membedakan hanya disini tulisannya ada tulisan L oke dan ini cukup dengan juga untuk TWS nya sekarang kita coba untuk masukkan dulu untuk si TWS nya di dalam pouchnya ya ini tadi warnanya air nah ini ketika dimasukkan ke dalam pouchnya untuk TWS nya dan dia langsung ada untuk lampu helen indicator yang berwarna putih nah disini untuk seluruhan materialnya terbuat dari bahan plastik ya pastinya dan dengan eh warnanya itu warna-warna doff yang dia itu bergradasi jadi kalau kena cahaya dia seperti silver dan kalau ketika gelap dia cahaya kurang seperti gelap gitu ya sekarang kita coba untuk pairing ke perangkat iOS device disini sudah kita siapkan untuk perangkatnya oke disini kita buka aja langsung untuk si TWS nya ya TWS nya kita buka ya dan disini langsung ada lampu helen indicator yang kelap-kelip warna putih dan merah kalian bisa lihat ini artinya dia butuh pairing ke perangkat dan disini kita sudah siapkan untuk bluetooth nya dan ini langsung kita aktifkan saja nah langsung terbaca dan langsung kita hubungkan Hai ya artinya untuk menghubungkan atau pairing ke perangkat iOS device itu mudah dan tidak ada kendala karena kita coba untuk pairing di perangkat Android device disini sudah kita siapkan untuk perangkat iOS device ini kita langsung nyalakan aja untuk bluetooth nya dan ini langsung terbaca ya untuk bluetooth nya dia TWS quitepots q1 langsung aja kita pairingkan ya dia sudah pairing dan terhubung dengan mudah dan disini baterainya hanya tersisa 10% oke dan artinya untuk dihubungkan di perangkat Android device tidak ada kendalaan oke sekian dulu untuk unboxing unboxing kali ini dari TWS akumi qpots q1 jika kalian berminat pada produk ini bisa langsung aja tap-tap layar dan langsung cek di deskripsi pada video ini dan kalian langsung bisa cek out sedangkan bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapat video terbaru dari eno social dukung terus eno social sampai 100.000 sesuai bes lebih atau 100.000 followers sebi al-see you the next video al-see you the next live stream have a nice day and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati klik selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.